selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu dengan saya dari Fatarina Purwanintias dari tim pengabdian Universitas 17 Agustus 1945 semarag sangat berbahagia sekali sore hari ini saya bisa bertatap muka walaupun secara daring dengan keluarga besar di Kelurahan Cangkiran pada sore hari ini saya akan berbagi tentang iokut dan kebutuhan gaya hidup sehat jadi pada sore hari ini kita akan berbincang ringan ya berbincang ringan walaupun secara daring tentang edukasi manfaat yoghurt dalam meningkatkan imunitas tubuh pertama-tama kita kenali dulu apa itu yoghurt jadi yoghurt yang sering kita dapati atau kita temui di retail-ritel atau di supermarket supermarket itu adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri yoghurt dapat dibuat dari semua jenis susu baik susu sapi segar maupun susu sapi yang sudah mengalami proses pasturisasi yang tersedia atau dijual di retail-ritel yang sering kita jumpai biasanya yoghurt memiliki rasa asam yang khas ya asamnya itu asam segar itu bukan asam yang basi nah yoghurt sendiri itu merupakan hasil fermentasi dari gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yoghurt jadi rasa asam dan bentuk gel itu dihasilkan karena adanya asam laktat yoghurt merupakan salah satu pilihan makanan yang baik dikonsumsi sebagai makanan sehat sehari-hari namun agar bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal sebaiknya mengonsumsi yoghurt yang tawar atau yoghurt gregg ya atau gregg yoghurt kenapa demikian karena jika kita menambahkan yoghurt dengan gula ataupun dengan rasa-rasa apa manis yang lain itu pada akhirnya akan menambah menambah jumlah gula di dalam yoghurt dan itu akan berpengaruh terhadap buku kita artinya akan ada penambahan atau penimbunan gula sehingga disarankan untuk mengonsumsi yoghurt sebaiknya adalah yoghurt yang tawar dan ditambahkan dengan buah-buahan untuk memberikan aroma jadi aromanya lebih baik yang alami apa saja kandungan yoghurt apa saja kandungan yoghurt di dalam yoghurt di dalam satu cangkir yoghurt itu terdapat 235 gram yoghurt kurang lebih ya tergantung cangkirnya juga di dalamnya terkandung sekitar 150 kalori dengan nutrisi sebagai berikut ada 8 gram protein kemudian ada 11 gram karbohidrat ada 11 gram gula dan 113 miligram sodium atau NL yoghurt sendiri juga mengandung beragam vitamin seperti B2, B12, vitamin D dan beberapa mineral seperti fosfor, kalium, dan magnesium perlu kita ketahui kenapa susu yang awalnya cair bisa berubah menjadi kental kemudian memiliki rasa yang asam tadi prosesnya adalah proses fermentasi nah apa yang merubah atau fermentasi itu dibantu oleh apa jadi sebetulnya dibantu oleh bakteri yang baik pada pembuatan yoghurt ada beberapa bakteri yang bisa dipakai seperti misalnya bakteri Bifidobacterium specius kemudian Lactobacillus specius kemudian Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaris nah bakteri-bakteri ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan bakteri yang baik bagi tubuh kita sehingga kalaupun dikonsumsi tidak akan memberikan masalah pada tubuh kita nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bakteri-bakteri tersebut kalau membuat yoghurt harus ada bakteri tersebut nah biasanya kita bisa menggunakan biang misalnya dari yoghurt atau dari yoghurt-yoghurt yang seperti produk-produk cimori dan sebagainya itu menjadi biang untuk ditambahkan karena di dalamnya sudah mengandung salah satu atau dua bakteri ya bakteri yang akan merubah tadi ya gula menjadi asam laktat kita perlu mengenali kenapa sih disarankan minum yoghurt dan katanya yoghurt itu sehat sehatnya ada di mana jadi manfaatnya saya ambil beberapa contoh disini yang pertama manfaatnya adalah menjaga kesehatan pencernaan pencernaan yang bagaimana jadi yoghurt adalah mengandung probiotik atau bakteri baik yang berperan dalam melindungi kesehatan dan sistem pencernaan dari berbagai jenis penyakit seperti diare jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan itu misalnya diare kemudian konstitasi atau susah BAB kemudian rada khusus dan bahkan dipercaya sebagai obat alami untuk hernia yang kedua bisa menjaga kekuatan tulang kenapa bisa menjaga kekuatan tulang? karena di dalam yoghurt itu mengandung vitamin D untuk meningkatkan kepadatan tulang hal ini menjadikan yoghurt baik dikonsumsi untuk mencegah masalah tulang seperti misalnya osteoporosis atau pengeromposan tulang untuk kita-kita yang sudah berusia misalnya dengan kepala 5 itu memang disarankan untuk banyak mengkonsumsi vitamin D karena metabolisme tubuh kita yang sudah tidak seperti muda dulu kemudian tulang-tulang juga sudah mengalami pengeromposan sehingga disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D dari berbagai sumber dan salah satunya adalah yoghurt yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kandungan probiotik atau bakteri yang baik tadi itu memiliki efek antiperadangan di dalam tubuh kita sehingga mencegah tubuh dari berbagai penyakit seperti infeksi virus dan radang khusus saat ini saat pandemi belum usai 100% walaupun kondisinya sudah semakin membaik memang sangat disarankan untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita yoghurt yang diperkaya dengan vitamin D ini juga jelas terlihat memiliki potensi dalam mencegah penyakit misalnya flu yang keempat menurunkan dan mengontrol berat badan ini bagi ibu-ibu ya yang selalu bermasalah dengan berat badan yoghurt termasuk makanan tinggi protein dan kalsium sehingga dia dapat mengurangi naksu makan yang berlebih jadi berfungsi sebagai rem ya rem kontrol gitu ya jadi mengurangi naksu makan jadi kita berasa kenyang saja jadi misalkan kita sarapan pagi menggunakan yoghurt plus buah-buahan nah itu diharapkan bisa tahan sampai siang nanti kalau kemudian ibu-ibu akan mengkonsumsi atau akan makan siang dengan menu yang pada umumnya ya misalkan lauk, sayuran, dan sebagainya itu tidak masalah nah nanti makan malamnya diganti dengan mengkonsumsi yoghurt kembali mungkin ditambah dengan buah lagi seperti itu nah dengan pola makanan seperti itu kemudian dalam waktu tertentu ya insya Allah berat badan kita akan mengalami penurunan tetapi tidak bisa baru seminggu terus turun 5 kilo ya jadi kalau satu minggu turun 5 kilo itu justru bahaya ya jadi pasti bertahap dan pelan-pelan nah bagaimana proses pembuatannya proses pembuatannya sangat-sangat mudah ibu ya bahannya pasti harusnya yang ada disediakan adalah susu segar nah tadi sudah saya sampaikan bahwa susu segar itu bisa berasal dari sapi atau susu dari kita beli di retail-retail ya susu UHT bisa juga dari susu-susu nabati misalnya susu kedele kemudian susu kacang hijau atau susu-susu yang lain yang nabati ya tentu saja nanti akan memberikan tekstur yang berbeda kalau dari bahan baku yang berbeda tetapi tidak masalah ya dari susu segar ya kemudian kita panaskan kita panaskan pada suhu 70-80 derajat ya tidak boleh lebih ya apalagi sampai mendidih nah kalau sampai mendidih ya tidak bisa nanti dibuat menjadi yogurt bagaimana kita tahu suhunya itu sekitar 70-80 memang disarankan kita memiliki termometer untuk mengecek suhu ya karena ini memang prosesnya harus betul-betul terjaga kalau tidak bisa bagaimana ya paling feeling ya biasanya ibu-ibu tuh feelingnya kan tajem oh ini panas banget oh ini sedang-sedang gitu ya tapi tidak boleh tangannya dicelop ya ibu-ibu karena nanti bisa-bisa kalau tangan kita ada tercemar akan membuat susu itu menjadi tercemar juga jadi ambil sedikit taruh di atas tangan gitu kan angat-angatnya bagaimana tapi kami sarankan menggunakan termometer nah kemudian setelah itu dinginkan susu hingga kembali suhu normal pada saat proses pendinginan tidak perlu pemasukan freezer ya karena kita hanya butuh sampai suhu normal saja suhu kamar itu sekitar ya 24-25 gitu ya jadi cukup di ruang terbuka dan harus ditutup kenapa harus ditutup? karena nanti kalau kemasukan kita nggak tahu ditinggal ada semut masuk misalnya atau kerebelan apa atau ada apa namanya pencemar-pencemar lain yang kita tidak tahu sehingga susu itu menjadi tidak setirin lagi jadi cukup di ruangan terbuka tetapi susunya tertutup nah kemudian setelah itu kita tambahkan biang ya atau kita tambahkan bakteri probiotik tadi tanyaannya bahwa kalau saya tidak punya pakai apa nah tadi sudah saya sampaikan ibu-ibu bisa menggunakan yakur misalnya atau menggunakan yogurt produk cimori misalnya jadi bisa menggunakan menggunakan biang dari produk-produk yang sudah jadi tidak perlu harus membeli bakteri lactobacillus bulgarisus langsung karena itu mahal sekali ya ibu-ibu nah setelah itu ditambahkan susu yang sudah dingin pada suhu kamar ingat ya harus pada suhu kamar dan suhunya normal kalau masih panas-panas bakterinya nanti malah mati dicampurkan kemudian diaduk baik diaduk pelan gitu saja tidak sampai pakai mixer ya setelah diaduk pelan kemudian ditutup rapat-rapat nah pada hari ini ibu dokter Ekonur Santi nanti akan berbaik hati kepada peserta pengabdian pada sore hari ini beliau akan membagikan yogurt maker empat yogurt maker kalau tidak salah ya nah fungsi yogurt maker itu untuk apa jadi ini yogurt maker fungsinya adalah untuk menginkubasi ya untuk menyimpan susu yang tadi sudah ditambahkan dengan biang biang yogurt kemudian ditutup ditutup menggunakan tutup yang rapat kemudian dimasukkan ke dalam yogurt maker ini nah ini ditutup nah disitu dia akan terjaga baik ya karena ada tempatnya suhunya juga terjaga seperti itu tidak terpengaruh darah luar maka diharapkan dengan yogurt maker itu hasilnya akan menjadi lebih semurna atau lebih baik nah pertanyaannya adalah kalau saya tidak punya yogurt maker atau tidak kebagian apa namanya door price dari ibu Santi bagaimana tidak masalah ibu ibu jadi bisa saja langsung di apa namanya diletakkan di ruang terbuka seperti itu ya tetapi harus tertutup rapat syukur-syukur tidak terpapar matahari gitu ya syukur-syukur kalau di rumah ada termos gitu ya termos termos yang tertutup tempat minum yang tertutup itu nah kemudian ditutup rapat kemudian diamkan saja di ruang terbuka itu tidak apa-apa ya tapi kalau ada yogurt maker itu lebih baik karena dia menercepat ya inkubasi atau proses pemeraman ini berjalan atau membutuhkan waktu 10 sampai 24 jam artinya apa artinya pada 10 jam itu produk yogurt sebetulnya sudah bisa ibu konsumsi sudah bisa dinikmati tapi tentu saja kemungkinan teksturnya agak masih lebih encer gitu ya atau tingkat keasamannya juga tidak terlalu asam gitu nah pada saat kita menginginkan produk yang lebih lebih apa namanya lebih kental misalnya ya maka bisa dilanjutkan sampai 24 jam maksimal ya sampai 24 jam nah kalau sudah lebih 24 jam penyimpanannya harus dimasukkan ke freezer atau ke kulkas ya tidak boleh di luar terus nanti kalau lama-lama jadi asamnya asam-asam bau basi seperti itu ya sebaiknya setelah 24 jam yogurt itu siap dinikmati jika tidak dikonsumsi langsung mau ibu simpan silahkan dimasukkan ke almari almari pendingin atau ke freezer demikian ibu-ibu jadi pembuatan nyuku tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit dengan bahan baku yang relatif mudah murah ya tetapi dia memiliki hasil yang luar biasa dapat menjaga kesehatan kita semua baik dari pencernaan baik dari pengeloposan tulang baik-baik untuk daya tahan tubuh dan sebagainya dimanfaatnya sungguh-sungguh sangat luar biasa ya demikian yang bisa saya bagikan share soalnya sore hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan nanti bisa langsung praktek setelah mendapatkan yogurt maker walaupun tidak bukan masalah ibu-ibu bisa tetap praktek menggunakan peralatan yang ada di rumah tidak harus mengada-ada yang pasti adalah cara pembuatannya yang benar benar dan tepat sehingga nanti kita akan mendapatkan yogurt sesuai yang diharapkan kemudian dikonsumsi oleh keluarga dan menjadikan keluarga kita menjadi sehat terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Ekon Hursanti terima kasih selamat menikmati